Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemerintah resmi menetapkan tanggal 5 Mei sebagai Hari Bangga Buatan Indonesia atau HBBI, di mana pelaksanaan HBBI ini merupakan upaya untuk mengajak masyarakat berbelanja secara daring dan menggunakan produk lokal agar menggerakkan perekonomian nasional. Pemerintah menetapkan 5 Mei sebagai Hari Bangga Buatan Indonesia atau HBBI. Sejumlah platform e-commerce turut berlomba mengeluarkan ragam promo untuk menarik minat konsumen. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat agar belanja secara daring dan menggunakan produk lokal. Ajakan tersebut digaungkan langsung Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang meyakini bahwa belanja daring atau online dan penggunaan produk lokal ialah salah satu upaya menggerakkan perekonomian nasional. Sedikitnya 8 juta produk UMKM dan brand lokal terlibat dalam program Hari Bangga Buatan Indonesia di e-commerce. Hari BBI diakini menjadi salah satu wadah bagi pelaku UMKM untuk menawarkan produknya kepada konsumen, termasuk melalui platform dagang elektronik. HBBI berlangsung mulai hari ini sampai dengan 13 Mei mendatang. Setelah itu program Hari Bangga Buatan Indonesia 2021 mengusung tema Semakin Bangga Buatan Indonesia. Lantas, akankah Hari Bangga Buatan Indonesia dapat menurunkan daya beli masyarakat, serta menggerakkan perekonomian seperti yang diharapkan pemerintah, saksikan pembahasan selanjutnya di IDX First Session Closing. Terima kasih telah menonton!